Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini saya akan ingin berstorytelling tentang buku biografi Nur Mahmud Ismail yang dimana Mahmud Ismail ini dia lahir pada 11 November 1961 yang merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Repo selama dua periode sejak Januari tanggal 26 tahun 2006 hingga 26 Januari sampai tahun 2016 selain itu ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia di Kabinet Persatuan Nasional Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sekarang Putri itu sejak 29 Oktober 1999 hingga 50 Maret 2001 serta menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan sejak 9 Agus tahun 1999 hingga 16 April tahun 2000 Nah jadi mengapa Nur Mahmud Ismail ini dia tuh memiliki itu menyadang pejabat yang apa dibarakkan kayak menjabat-menjabat yang banyak gitu karena beliau itu dia memiliki sosok kepemimpinan yang layak gitu kan dijadikan inspirasi terus yang memiliki pasaran nikmai yang cukup luas yang dimana Nur Mahmud itu memiliki sifatnya selalu bersemangat bertanggung jawab dalam segala hal terus perhatian dan menghormati undangan terus beliau juga beribawa dan rendah hati jadi beliau pun menempuh pendidikan itu sampai S3 jadi yang pertama itu S2 itu di apa di Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor terus yang S2-nya itu S2-nya itu melakukan program S2 itu di Master Science Food and Science Technology Texas di University jadi genera itu MSC terus S3-nya itu program Doktor of Philosophy Science Food and Science Technology Texas di University gelar itu PHD jadi selain mempunyai pendidikan yang bagus lah gitu kan jadi Nur Mahmudit Ismail itu dia itu memiliki organisasi serta profesi gitu kan yaitu pada tahun 1995 sampai sekarang itu di Persatuan Ingenier menjadi Persatuan Ingenier Indonesia terus pada tahun 1994 sampai sekarang Texas A dan M University Former Student Association jadi yang ketiga itu pada tahun 1991 hingga 1999 itu Paltry Science Association di USA terus yang keempat itu pada tahun 1989 hingga 1999 itu di Institute of Food Technology USA itu yang kelima pada tahun 1985 sampai sekarang itu dia sebagai di Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia dan yang terakhir itu 1984 sampai sekarang jadi di Perhimpunan Alumni Institut Pertanian Bogor jadi itulah ya yang saya dapat bercerita lah sedikit tentang biografi Nur Mahmud Ismail ini jadi apabila saya ada kesalahan mau dimahakkan ya Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye